Hai, selamat datang di channel Noswery, dalam tutorial ini, saya akan menunjukkan cara membuat setup.exe menggunakan Visual Studio 2019. Pertama, mari kita buka Visual Studio 2019 kita. Dan di sini, saya akan membuat projek baru. Dan ini adalah aplikasi dummy saya, saya ingin menggunakan Visual Basic.net dan memilih Visual Basic Windows dan Desktop. Dan saya memilih aplikasi Windows Home di sini. Kemudian klik Next. Dan saya menunjukkan aplikasi saya ke desktop. Saya memberikan nama aplikasi saya sebagai MyApp. Dan saya klik create button. Ini adalah aplikasi saya yang dibuat. Pertama, setelah Anda menunjukkan Visual Studio 2019, Anda perlu pilih extension. Dan menunjukkan extension. Dan pergi ke marketplace Visual Studio. Dan pilih tools. Dan pilih setup dan deployment. Anda harus menunjukkan Visual Studio installer project. Di sini, saya sudah menunjukkan Visual Studio 2019 saya. Jadi, Anda perlu menunjukkan ini. Dan kemudian klik Close. Di sini, saya ingin membuat aplikasi dummy menggunakan satu button. Saya akan menunjukkan message book. Dan memperoleh alat awal. Dan memperoleh alat awal. Dan saya ingin menggunakan email. script untuk mengubah warna seperti ini ini adalah aplikasi dummy saya dan saya ingin menunjukkan musik juga dan kemudian kita mengubah aplikasi kita pilih red terlalu jelas dan kemudian saya ingin mengubah background saya menjadi posisi mulai keadaan keadaan dan ini adalah aplikasi dummy kita dan kita ingin membuat setup.exe menggunakan aplikasi dummy ini untuk membuat setup.exe kita perlu menambah project bukan di sini tapi di sini klik add new project di sini dan pilih setup n.deployment you can pilih setup project di sini dan klik next dan ini untuk setup name saya ingin menggunakan myapp setup saya seperti ini seperti ini dan kemudian klik create kemudian kita perlu pergi ke aplikasi folder dan kemudian menunjukkan project output di sini dengan right klik dan pilih add project output dan pilih primary output di sini kemudian kemudian di sini kita perlu mengganti ikon untuk aplikasi dummy kami untuk membuatnya terlihat lebih profesional di sini saya menyiapkan ikon aplikasi dan kemudian kita tambahkan ke folder aplikasi kami dengan klik add dan pilih file dan kemudian ke desktop dan pilih ikon ikon ini extension dengan dot ikon di sini dan klik ok dan di user desktop kita perlu membuat new shortcut dan kemudian new shortcut terlihat ke primary output dan kemudian anda bisa rename ini ke aplikasi saya di sini dan di user programs menu kita perlu untuk membuat beberapa folder dan ini misalnya my company ini anda bisa rename dengan company folder dan klik ini dan anda bisa right-click dan create new shortcut itu dan link to your primary output dan kemudian di sini anda bisa rename to my app seperti sebelumnya dan untuk professional channel anda bisa go to properties dan pilih icon dan pilih icon di aplikasi yang sebelumnya sama dengan my company di user desktop icon dan link to your icon in application folder seperti ini sekarang anda bisa build setup.x tolong tolong klik build sekarang pergi ke desktop dan ini setup app saya di belakang anda bisa lihat ini setup.x mari kita double click dan install klik next dan pilih semua, klik next, klik yes, let's see this is your application, your application install perfectly, because we also add folder of our my company, this is in your company folder, contain your application shortcut, and you can customize if you have database you can choose add files, and link it into your application folder, in the next video, I want to show about how to make your setup looks more professional, thanks for watching and bye-bye